Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Para pemirsa Para penonton setia Dan juga para subscriber Dan juga para netizen Daripada bukan gaul Dimanapun anda berada Akan kita sapa dulu Yang di Indonesia Dari Cung Timur Dari Sabang sampai Merauke Dan juga yang di luar negeri Terutama itu Yang di Hongkong Yang sering ikut komen Ya Alhamdulillah juga Sering mengikuti Kegiatan rutin kita Dan juga yang di Singapur Yang di Taiwan Yang di Thailand Terutama Dan juga yang di Korea Semoga Para penonton setia Dari pada bukan gaul Bisa mengambil Sisi positif Dari Konten-konten kami Seperti itu Ya Alhamdulillah Para pemirsa Semoga Yang dalam Keadaan Kurang baik Hari-hari ini Dan cuaca ini pun Agak kurang mendukun Sepertinya Ya Ini kan sudah memasuki Bulan Januari Jadi ya Untuk cuaca sendiri Di Indonesia ini Sudah memasuki Musim penghujan Lebih baik Lebih menjaga Kesehatan Dan juga Menjaga Ibadah kita Seperti itu Pemirsa Dan juga Yang sedang sakit Semoga segera Diberi kesembuhan Dan oleh Allah Segera diangkat Penyakitnya Dan tidak Kampu-kampu lagi Seperti itu Alhamdulillah Para pemirsa Para penonton setia Dan juga Para subscriber Kali ini Kami dari Pada bukan gaul Akan membuat Sebuah konten Yang Tidak asing lagi Di telinga kita Ya Untuk Orang-orang awam Ya Masih di seputar Sekeliling kita sih Ya Kali ini Kita akan menguak Salah satu konten Berupa Bambu petok Apa sih Bambu petok itu Pemirsa Kita semua kan Ya penasaran Kenapa Kok sampai bisa Itu Harga Dari bambu petok Itu sendiri Bisa mencapai Miliaran Bahkan Hampir Bisa mendekati Triliunan Seperti itu Apa sih Manfaatnya Dan dibalik semua Itu Dan juga Kemarin Kemarin Ya Rekan-rekan yang disini Alhamdulillah Ya punya Cerita juga Tentang Bambu petok Seperti itu Ya semoga Para penonton setia Tetap menyimak Dan juga bisa Mengambil Sisi positif Dari konten kita nanti Kurang lebihnya Dan narasi saya Seperti itu saja Ya langsung kita akan Mulai Proses Mediumisasi Seperti itu Kurang lebihnya Mohon doanya Para pemirsa Semoga diberi Kelancaran Dari awal Sampai akhir Semangat Siap Mas Hamid Ya siap Kali ini Mediator kita Mas Hamid Yang ganteng ini Siap Mas Hamid Ya siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Saya minta Hadirkan Salah satu Goib Berkuat Yang tahu Soal Hal Ihwal Dan juga Yang diizinkan Untuk berbicara Dan juga Menceritakan Tentang Bambu pedul Oh Masuk Selamat malam Selamat malam Ngomong-ngomong Ini golongan apa Yang masuk Saya Iblis Oh Tadi saya itu Memanggil Salah satu sosok Yang mengetahui Dan juga Yang diizinkan Untuk berbicara Mengenai Hal Ihwal Bambu peduk Kamu yang datang Ya Saya dapat Menjelaskan Hal itu Ya Karena saya tinggalnya Di Bambu peduk Tersebut Tinggalnya Anda di dalam Bambu peduk Tersebut Ya Yang dimiliki Orang-orang Itu kan Salah satunya Saya Tepat tinggalnya Di situ Oh Ya Ya Sudah Kita akan Menguak Nanti Inti Pokok dari Bambu peduknya Sebelumnya kan Kita akan Membahas dari Diri pancingan dulu Dan juga Sejarah pancingan dahulu Gitu Oh iya Ngomong-ngomong mas Anda kan tamu disini Mau meminta Suguhan Apa tidak Ya boleh Suguhan apa Ya minuman saja Senarokok Minuman apa itu Susu Jai Kopi Kopi Susu Aja Aneh juga Ya tidak Aneh sih Bagi golongan manusia Kopi Susu Kopi yang dicampur Susu Itu namanya Torabica Kalau di Golongan manusia Terserah kamu saja Yang penting kopi Susu Semakan Ya sudah Masa kopi terus Iya Bismillahirrahmanirrahim Kopi Susu Alah kamu Beserta Rokok Beserta Makanannya Semua Komplet Alah kamu Hadir Semuanya Ini mas Monggo Sambil Dinikmati Itu Kopinya Rokoknya Sambil Pancingan Ngopi Kita Ngobrol Ngobrol Ya mas Ya Kamu Tujuan Kamu Manggil saya Kan Buat Ngobrol Ngobrol Ya Alhamdulillah Kalau Panjenengan Sudah Mengetahui Tujuan saya Memanggil Kamu Oh iya mas Ngomong Ngomong Kita kan Belum Berkenalan Mas Kan Kalau kita Belum Kenal Kan Ya Nggak Asik Ngobrol Nanti Kalau Boleh Tahu Ini mas Nama Panjenengan Itu Ada Apatidak Punya Apatidak Kalau Ada Mau Disebutkan Sebenarnya Saya Tuh Nggak Punya Nama Loh Ya Tapi Saya Dikasih Nama Sama Ya Yang Menggunakan Saya Oh Ya Saya Terima Terima Saja Orang Yang Namanya Nama Kan Ya Sebutan Nama Saja Ya Sebutan Nama Saja Ya Benar Saja Ya Panggil Saja Mbah Agus Oh Mbah Agus Ya Nama Anda Itu Nama Nama Jawa Sepertinya Mbah Agus Ya Emang Itu Nama Jawa Orang Yang Saya Tempatin Bambunya Itu Kan Orang Jawa Sekitar Sini Saja Oh Ya Sudah Jadi Perjelas Tempatnya Sekitar Jawa Tengah Sini Oh Iya Oh Ya Saya Ini Masih Tanya Seputar Sejarah Ada Dulu Ya Ngomong Kalau Secara Umur Umur Panjenengan Itu Kalau Di Dunia Manusia Sekarang Kalau Di Hitung Itu Berapa Tahun Kalau Bisa Di Umur Manusia Ya Sekitar 70an Tahun Sudah Mudah Sekali Kalau Di Umur Manusia 70an Ya Lumayan Tua Itu Sudah Waktunya Terus Kalau Di Dunia 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 Alam Gaib Berapa Tahun Sekitar 3000 3500 Tahun Berarti Sudah Lumayan Juga Ya Kalau Begitu Dibilang Muda Ya Enggak Muda Dibilang Tua Tua Belum Tua Tua Amat Masih Tua Tua Makin Jadi Masih Seperti Itu Terus Ini Yang Ngomong Tua Makin Jadi Itu Buat Manusia Buat Golongan Saya Iblis Ya Muda Muda Sudah Menjadi Jadi Tau Usah Menunggu Tua Menjadi Jadi Ya Memang Seperti Itulah Tepat Sekali Yang Ada Sebut Yang Lagi Muda Makin Menjadi Jadi Buat Golongan Saya Ngapain Nunggu Tua Untuk Menjadi Jadi Golongan Kecil Umur 10 15 Tahuan Aja Udah Bisa Menjadi Jadi Bisa Membuat Manusia Tergila Gila Sama Dunia Kan Bisa Apalagi Seumuran Saya Lebih Menjadi Jadi Lagi Kalau begitu Kan Naik Kelas Ternyata Sambil Kopi Ya Mas Sambil Menceritakan Kepada Pemirsa Ternyata Ini Pemirsa Alhamdulillah Yang Kita Datangkan Tadi Si Koe Bari Bapak Petro Yang Datang Itu Mas Iblis Yang Datang Itu Dari Golongan Iblis Yang Bernama Mbah Agus Betul Sekali Nomor Yang Sudah Disebutkan Bagus Kalau Di Dengan Maks Tosa Dan Duga Di Golongan Goib Seperti Itu Bagus Terus Ini Bagus Ngomong Ngomong Masih Tanya Seputar Sejarah Ada Dulu Ini Ya Dulu Itu Ada Sebelum Tinggal Di Sebuah Bambu Itu Tinggal Dimana Kalau Boleh Diceritakan Saya Tinggal Di Sebelah Barat Sini Di Daerah Demah Oh Kerajaan Sultanan Demah Itu Saya Tinggal Di Sebelah Situ Oh Sebelah Barat Sini Di Demah Sini Barat Kudus Ya Sebelum Di Daerah Itu Berkeliling Saja Nyari Mangsa Seperti Itulah Berarti Sebentar Kalau Boleh Saya Simpulkan Dulu Anda Berkeliling Dulu Setelah Berkeliling Baru Menetap Di Daerah Situ Ya Situ Dulu Ya Kerajaan Para Iblis Juga Besar Besar Sekali Lelah Kok Bisa Ya Bisa Kenyataannya Seperti itu Disamping Kerajaan Yang sangat Megah Dulu Disamping Itu Kan Juga Ada Kerajaan Iblis Yang Sangat Besar Besar Tapi Tidak Gak Gak Kelihatan Yang Kelihatan Hanya Kerajaan 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 Megah Kerajaan Demak Oh Sebentar Kalau Anda Tahu Tentang Kerajaan Demak Berarti Waktu Itu Anda Sudah Tahu Orang Saya Tinggal Dulu Disitu Maksud Saya Berarti Waktu Anda Tinggal Disitu Sudah Umurnya Sudah Dewasa Sudah Ternyata Seperti Itu Pemirsa Waktu Bagus Ini Menceritakan Tentang Dulu Berkelana Sampai Tinggal Di Sebuah Tempat Yang Tadi Disebut Terus Ini Bagus Tadi Ada Bilang Kerajaan Iblis Yang Tidak Terlihat Di Daerah Itu Besar Besar Maksud Anda Itu Bagaimana Kalau Boleh Dijelaskan Monggo Ya Dijaman Dahulu Kerajaan Kerajaan Dari Raja Raja Kan Banyak Di Daerah Situ Ya Otomatis Situ Kan Golongan Baik Saya Yang Golongan Untuk Menjerumuskan Manusia Manusia Yang Ya Ibarat Kata Biar Tidak Mau Untuk Ajaran Kerajaan Kerajaan Itulah Ya Kan Kami Bisik Bisiki Menyeleweng Kan Menyeleweng Kan Dari Tepatnya Seperti Itu Dari Ajaran Kerajaan Dari Kerajaan Yang Baik Baik Dari Seperti Itu Dari Raja Raja Terdahulu Tugasnya Kan Seperti Itu Dulu Sampai Sekarang Sekarang Masih Kan Sejarah Dulu Kan Seperti Itu Dan Selanjutnya Pada Waktu Kerajaan Itu Sudah Sudah Hancur Sudah Tidak Ada Dan Kerajaan Saya Kan Otomatis Ya Nyari Kerajaan Pindah Pindah Lagi Dari Situlah Saya Membelot Bosan Saya Dengan Ya Ritual Ritual Di Kerajaan Seperti Itu Kan Saya Sudah Bosan Ya Saya Nyari Nyari Berkeliling Keliling Lagi Ya Ketemulah Di Suatu Kerajaan Terus Kerajaan Goib Juga Kerajaan Iblis Juga Dan Dari Situlah Para Spiritual Spiritual Itu Kan Ya Di Kerajaan Goib Saya Itu Kan Ada Gerbang Dan Bisa Dimasuki Secara Jasad Bagi Spiritual Spiritual Itu Loh Bisa Dimasuki Secara Jasad Secara Tidak Langsung Apa Yang Dia Mau Saya Yang Ngikutin Dia Oh Ya Ternyata Seperti Itu Ya Ya Kerajaan Kan Ya Seperti Seperti Itu Aja Saya Pengen Ikut Dunia Manusia Membisik Membisiki Supaya Jaringan Saya Lebih Besarlah Oh Ya Sih Karena Itu Memang Tugas Anda Dari Golongan Iblis Kan Memang Seperti Itu Tugas Dari Dan Untuk Saya Tersendiri Kok Bisa Masuk Ya Di Bambu Betuk Itu Tersendiri Dari Seperti Orang Spiritual Itu Kan Dukun Berbagai Pusaka Dan Pusaka Salah Satunya Kan Ada Bambu Betuk Yang Diakini Oleh Spiritual Itu Bahwa Pusaka Itu Kan Yang Paling Sakti Paling Tinggi Keilmuannya Dibanding Dari Pusaka Pusaka Lainnya Seperti Keris Aki Maupun Tombak Tombak Maupun Pedang Yang Lainnya Bagi Spiritual Itu Kan Dianggap Pusaka Yang Kekuatannya Mistisnya Paling Tinggi Paling Berkuasa Dari Pusaka Itu Ya Saya Masuk Di Pusaka Itu Dari Situlah Makanan Saya Dan Jaringan Saya Semakin Banyak Secara Singkatnya Seperti Itulah Saya Bisa Masuk Di Bambu Petuk Itu Terus Ini Saya Yang Mau Tanyakan Tadi Kan Anda Bilang Anda Mempunyai Kerajaan Gaib Yang Pintu Gerbanya Itu Bisa Dimasuk Golongan Manusia Secara Jasad Ya Itu Kan Kalau Bagi kami Kan Berarti Sudah Di luar Dimensi Ya Emang Betul Terus Secara Manusia Itu Sendiri Bisa Masuk Ke Alam Gaib Itu Bagaimana Kalau Boleh Diceritanya Dari Manusia Sesendiri Ahli Spiritual Dari Segit Keilmu Sudah Tinggi Dari Segi Dalam Tubuhnya Sendiri Kan Itu Semua Iblis Semua Untuk Ruh Paling Satu Tinggal Satu Satu Itu Semua Yang Masuk Bagi Golongan Iblis Banyak Itu Tubuhnya Dan Dari Situlah Dari Golongan Golongan Kami Dan Lainya Kan Keilmuannya Semakin Tinggi Ya Untuk Bisa Memasuki Ruang Dimensi Hal Goib Kerajaan Saya Kan Mudah Itu Dan Kerajaan Goib Itu Tersendiri Kan Ada Yang Bertugas Tersendiri Ada Tugasnya Masing-masing Ada Yang Jaga Di Pintu Ada Yang Mengarahkan Untuk Kepintu Dan Ada Yang Bertugas Mengarahkan Ke Daerah Pusat Dari Kerajaan Itu Tersendiri Dan Kerajaan Saya Itu Kerajaan Yang Paling Mudah Dimasuki Dari Orang-orang Spiritual Itu Karena Kerajaan Itu Saya Kan Kerajaannya Kerajaan Dibilang Sekarang Kerajaan Untuk Mencari Kekayaan Mudah Kerajaan Pesugian Itu Ternyata Itu Kerajaannya Kalau Untuk Memasuki Kerajaan Itu Kan Harus Orang-orang Spiritual Yang Keilmuannya Tinggi Tapi Seiring Berjamannya Zaman Iblis Kan Punya Akal Upgrade Biar Supaya Manusia Itu Bisa Mudah Untuk Memasuki Kerajaan Itu Dan Sampai Sekarang Orang-orang Biasa Bisa Masuk Kerajaan Itu Ternyata Bisa Juga Bisa Untuk Bisa Mengambil Pesugihan Itu Bagi Golongan Kami Kan Dari Segini Keilmuannya Sudah Di Upgrade Supaya Bisa Mempermudah Orang-orang Yang Tidak Punya Keilmuan Itu Bisa Masuk Dari Situlah Supaya Jaringan Saya Semakin Besar Semakin Gampang Untuk Dimasukin Manusia Itu Kalau Orang Misalnya Orang Satu Mengambil Pesugihan Belum Keluarganya Misalnya Mempunyai Keluarga Lima Kan Saya Sudah Bisa Mengambil Enam Orang Dari Situlah Orang Yang Mengambil Pesugihan Itu Secara Tidak Langsung Dari Segibisikan Saya Dari Golongan Golongan Saya Yang Masuk Ke Tebu Orang Itu Membisiki Teman Temannya Yang Sealiran Dari Dia Supaya Bisa Menganut Alinan Dia Semakin Banyak Ya Rusuk Yang Saya Ambil Untuk Saya Serahkan Kemba Saya Semakin Banyak Dan Teman-Teman Saya Di Neraka Kan Itu Sudah Otomatis Teman Saya Kan Lebih Banyak Seperti Itu Ya Memang Kenyataan Seperti Itu Kalau Memang Sudah Tep Pesugihan Pemirsa Seperti Yang Diceritakan Bagus Ini Memang Otomatis Jadi Temannya Bagus Nanti Di Neraka Jelas Pesugihan Terus Ini Yang Saya Tanyakan Agak Menarik Ini Kok Bisa Sekarang Di Aguit Jadi Pesugihan Kerajaannya Ya Orang Golongan Malaikat Aja Tambah Pinter Ya Saya Juga Harus Pinter Golongan Iblis Itu Upgrade Terus Golongan Malaikat Di Upgrade Jadi Sama-sama Antara Kebaikan Dan Keburukan Itu Sama-sama Di Upgrade Ya Biar Saya Bisa Menyamai Tipe Saya Biar Supaya Bisa Satu-dualah Sama Malaikat Biar Saya Bisa Lebih Gampang Untuk Menjurumuskan Orang-orang Ke hal-hal Ikut saya Ya Benar Terus Ini Bagus Tadi kan Anda Bilang Kerajaan Anda Untuk Sekarang Itu Bisa Dimasuki Orang-orang Biasa Tanpa Keilmuan Tadi kan Anda Bilang Begitu Terus Ini Seseorang Yang Masuk Kesitu Berarti Sudah Pasti Dia Meminta Pesukihan Ya Jelas Dan Untuk Meminta Pesukihan Itu Apakah Seorang Manusia Golongan Manusia Itu Harus Membawa Syarat-syarat Tertentu Apa Tidak Kalau Boleh Diceritakan Kalau Untuk Syarat Kalau Pas Waktu Pertama Kali Syarat Mudah-mudah Saja Paling Seserahan Jajan-jajan Pasar Kembang Kemenyan Seperti Ya Seperti Pada Umumnya Sesajan-jajan Kecil-kecil Itulah Ya Kami Berikan Uang Sedikit Tapi Untuk Berjalannya Waktu Dia Kan Kembali Lagi Meminta Uang Lebih Banyak Dan Untuk Tumbal Lebih Besar Lagi Ya Menyambili Hewan-hewan Ya Kemudian Menaruh Tumbal-tumbal Dekat Jalan-jalan Ya Seperti Itu Tumbal Yang Ditaruh Di Jalan-jalan Kan Itu Target Target Utama Orang Itu Menyerahkan Kalau Dipasang Di jalan Orang Ini kan Sudah Bersekutu Sama Golungan Kami Iblis Sudah Menyerahkan Tumbal Dan Tumbal Ini Sudah Disetujui Dan Sudah Disuruh Ditaruh Misal Di jalan Di jalan Raya Seperti Jalan Ini Banyak Tumbal Tumbal Dari Situ Dari Orang Terutama Yang Saya Ambil Itu Yang Gimana Yang Sering Maksiat Yang Sering Tidak Pernah Beribadah Sering Mabuk Mabukan Target Untuk Utama Kami Lebih Mudah Seperti Itu 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 Aja Tumbal Tumbal Saya Lebih Gampang Lha Sambil Ngopi Mbah Sebentar Ternyata Ini Pemirsa Mbah Agus Ini Juga Mengungkap Tentang Persugihan Dan Untuk Para Pemirsa Yang Sering Berpergian Lebih Berhati Hati Lagi Di Jalan Sering Sering Di Keruos Saja Karena Yang Disampaikan Bagus Tadi Di Jalan Jalan Mbah Ya Itu Dipasang Target Untuk Dijadikan Tumbal Dari Persugihan Tersebut Ya Bagi Orang Orang Yang Suka Berdikir Bersolawat Bagi Kami Mengambil Tumbal Yang Dijalan Itu Ya Bisa Bisa Tapi Susah Seperti Itu Lebih Mudah Mengambil Orang Yang Tak Pernah Beribadah Itulah Buat Apa Orang Yang Berdikir Orang Bersolawat Saya Ambil Kan Itu Ya Dapat Perawanan Saya Dari Yang Di Dalam Hatinya Ya Buat Apa Yang Saya Cari Lebih Mudah Mudah Itulah Apain Terus Ini Agak Menarik Sedikit Tentang Persugihan Tumbal Yang Dijalan Terus Ya Dipasang Oleh Seperti Ritual Itu Yang Dijalan Itu Bentuk Seperti Apa Kalau Boleh Diceritakan Ya Seperti Hal Sajen Seperti Ya Jada Pasar Kembang Kembang Biasa Seperti Itulah Ditaruh Di Perempatan Pertigaan Kalau Sudah Dilewatin Manusia Manusia Yang Saya Sebutkan Tadi Sudah Saya Incar Itu Di Dalam Sajen Itu Sudah Ada Bahkan Triliunan Pasukan Pasukan Saya Sudah Mengincar Orang Orang Target Saya Orang Ini Target Saya Seperti Itu Yang Menjadikan Target Kan Bukan Si Pelaku Yang Mengasih Tumbal Tapi Saya Sendiri Pelaku Itu Menaruh Sarat Itu Saja Kalau Sudah Dapat Tumbal Satu Orang Misal Tabrakan Dilindas Kedaraan Besar Semaruhnya Sudah Saya Ambil Orang Yang Menaruh Tumbal Itu Kan Saya Kasih Uang Bagi Golongan Golongan Kami Upah Sedikit Biar Semakin Terlena Seperti Itu Terus Ini Yang Saya Tanyakan Lagi Kalau Seperti Itu Yang Jadi Tumbal Kamu Aslinya Tidak Bersalah Mbak Iya Jelas Kok Bisa Jadi Kok Bisa Jadi Sasaran Kamu Itu Gimana Bukankah Itu Salah Ya Bukan Bagi Saya Bisa Bukan Saya Kan Mengambil Sejata Sesuai Dari Orang Itu Ya Orang Itu Kan Gak Beribadah Kan Lebih Gampang Saya Ambil Meskipun Dia Gak Bersalah Ya Itu Salah Dia Siapa Siapa Salah Dia Di Jalan Tidak Bersolawat Tidak Bersikir Pikirannya Kosong Target Caya Lebih Gampang Pasukan Pasukan Saya Triliunan Untuk Mengincar Dia Dan Manusia Manusia Sudah Sudah Menjadi Hak Kamu Entah Itu Yang Sudah Perjanjian Langsung Pesugian Ataupun Tidak Kalau Boleh Saya Perjelas Seperti Itu Ternyata Seperti Itu Pemirsa Agak Menarik Ini Yang Dianggapkan Tentang Sisi Pesugian Ya Makanya Kalau Di Jalan Meskipun Saya Bangsa Iblis Ya Gak Apa-apa Saya Ngasih Bocoran Itu Bagi Kalian Kalian Yang Masih Mempunyai Hidayah Buat Berpikir Bagi Kalian Gulungan Gulungan Yang Sudah Hitam Pikirannya Sudah Dunia Saya Ngomong Begini Kamu Anggap Mesti Tidak Apa-apa Mbah Kalian Manusia Memang Seperti Itu Memang Ada Memiliki Respon Baik Yang Sudah Mendapatkan Ide Dan Ada Yang Memang Mencelah Menghina Ya Banyak Seperti Itulah Terus Ini Kita Kembalik Topik Utama Mbah Ya Bambu Bambu Petuk Sendiri Itu Asal Muasalnya Seperti Apa Kalau Boleh Diceritakan Lagi Asal Muasal Utamanya Untuk Bambu Petuk Sendiri Itu Aslinya Aslinya Langsung Dari Alam Dari Alam Langsung Murni Dari Alam Tapi Dari Ahli Spiritual Dulu Jamannya Wali Yang Saya Ingat Dulu Wali Songo Sunan Kali Jogo Setelah Dia Wafat Ahli Spiritual Itu Yang Menganggap Keilmuannya Sangat Tinggi Dia Mencari Ilmu Ilmu Kejawen Yang Menurut Dia Dari Sunan Sunan Terutama Sunan Kali Jogo Sudah Banyak Sampai Sekarang Dan Dari Situ Golongan Golongan Saya Iblis Dia Memujudkan Impian Dia Yang Awal Mula Dia Mencari Keiluman Dari Kejawen Misal Dari Sunan Kali Jogo Saya Kan Membisik Bisiki Semakin Besar Semakin Terdorong Dia Semakin Mencari Kepelosok Kepelosok Daerah Dan Dari Situlah Dia Ibaratnya Di Pertemukan Sama Bangsa Kaming Goib Hal Iblis Tapi Menyerupai Dengan Wali Wali Songos Tersebut Dan Golongan Saya Menyerupai Itu Dari Wali Sunan Kali Jogo Itu Ya Ibaratnya Ya Dari Sunan Kali Jogo Itu Ya Dia Kan Mengasih Pejangan Ini Lole Saya Kasih Bambu Bambu Petok Yang Dulunya Saya Buat Bersemedi Menyingkirkan Dari Orang Orang Umum Yang Namanya Uslah Itu Dan Dari Situlah Dia Langsung Percaya Dia Sangat Percaya Tambah Bisikan Bisikan Dari Komi Hal Iblis Tambah Kuat Tambah Banyak Dan Dari Situlah Dia Semakin Percaya Bahwa Bambu Petok Itu Keilmuannya Sangat Tinggi Dari Pusaka Pusaka Lainnya Dan Tidak Bisa Tertandingi Dan Dari Kefungsianya Itu kan Bisa Membuat Kaya Bisa Membuat Kewibawaannya Tinggi Menaikan Pangkat Menaikan Derajat Dan Dari Situlah Bambu Petok Itu Dijual Oleh Alih Spiritual Itu Harganya Fantastis Dan Itu Dan Dan Semua Yang Mengarahkan Yang Mempunyai Skenario Semuanya Dari Gulangan Panjenengan Dan Yang Anda Sebutkan Tadi Awas Almu Asalnya Bambu Petok Itu Dari Alam Dari Alam Hasilnya Tidak Ada Sisi Spiritual Ya Benar Sekali Dan Dari Situlah Kan Semakin Berkembang Seiringnya Zaman Bambu Petok Itu Dari Alam Dan Dari Situlah Golongan Golongan Kami Tribuan Triliunan Kan Masuk Disitu Dan Membisiki Manusia Untuk Mencari Ibaratnya Mencari Bambu Petok Itu Tersendiri Mencari Pelosok Pelosok Mencari Kebun Kebun Yang Ada Bambunya Dicari Dan Bisikan Bisikan Kami Kan Lebih Mudah Ke Manusia Ini Di Tempat Ini Ada Bambu Petok Nanti Kamu Tebang Bisa Membuat Kamu Kaya Dari Situlah Jaringan Saya Semakin Besar Sampai Sekarang Dan Harganya Sampai Sekarang Fantasi Sampai Milyaran Itu Fitnah Iblis Mengatas Namakan Dari Sunan Kalijoko Lebih Tepat Sekalian Sambil Kopi Mbak Saya Juga Heran Sama Manusia Manusia Sekarang Kenapa Bisa Heran Ya Kok Bisa Dipengaruhi Sama Pusaka Secara Tidak Langsung Di dalam Islam Sudah Disebutkan Itu Itu Seri Kan Anda Ternyata Tau Tentang Islam Sudah Sudah Tau Punya Agama Sudah Dijelaskan Ya Sama Kiai Itulah Bahwa Untuk Menyembah Selain Allah Dan Menyekutukan Dan Menganggap Bahwa Mustika Mustika Pusaka Pusaka Itu Melebih Allah Kan Itu Namanya Siri Nah Kok Bisa Dipercayakan Dia Punya Agama Saya Akhiranya Kan Itu Dia Terus Buat Apa Beribadah Ke Masjid Mendengarkan Tau Siah Dari Kiai Buat Apa Terus Ini Mbak Saya Mau Tanyakan Anda Tadi Berbicara Tentang Islam Berarti Anda Tau Syariat Islam Ya Saya Tau Oh Golongan Iblis Mempanik Sekali Tapi Saya Tidak Belum Menjalankan Itu Gara Gara Lelur Anda Terus Ini Mbak Kalau Saya Mau Tau Sedikit Ini Apa Manfaat Jika Seseorang Manusia Sudah Mempunyai Bambu Petok Itu Yang Bekerja Dari Golongan Panjenengan Ya Banyak Sekali Dari Sekeilmuan Itu Sudah Dipastikan Keilmuannya Sangat Tinggi Sekali Dari Segi Misal Buat Usaha Buat Kenaikan Jabatan Itu Sangat Mudah Sekali Bagi Golongan Kami Golongan Tinggi Bisa Mengaburkan Itu Otomatis Dari Segi Kayaan Kaya Sekali Dari Jual Beli Bambu Petok Itu Sendiri Tanpa Bekerja Pun Dia Sudah Kaya Itu Dari Keilmuan Apalagi Mau Minta Ilmu Apa Itu Bisa Mengabulkan Gulungan Kami Kalo Mempunyai Bambu Petok Berarti Kalo Beli Saya Simbulkan Bambu Petok Untuk Kesaktian Pun Bisa Untuk Kekayaan Bisa Untuk Karisma Juga Bisa Apalagi Karisma Udah Sekali Orang Pusaka Yang Kecil Kecil Bisa Membuat Karisma Tinggi Apalagi Bambu Petok Sangat Milyaran Bambu Petok Itu Kan Membantukan Gulungan Panjendengan Efeknya Bagi Gulungan Manusia Seperti Apa Kalo Mempunyai Bambu Petok Dan Bambu Petok Itu Dimanfaatkan Semestinya Yang Anda Sebutkan Tadi Untuk Efek Manusian Saya Pastikan Ibadah Tidak Bisa Benar Karena Ibadah Hanya 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 Untuk Kekayaannya Dia Hanya Untuk Dunia Bukan Karena Untuk Akhirat Ibadah Itu Kalau Rusuk Mas Sudah Jelas Sudah Saya Ambil Semuanya Itu Nanti Kalau Sudah Tua Gampang Untuk Membuat Sakit Saya Grogoti Sampai Habis Itu Sampai Tulang Tulang Bahkan Sampai Ketulang Tulang Sampai Habis Sada Sekali Ya Kalau Malaikat Mau Mengambil Nyawanya Saya Ajak Tarung Itu Tidak Boleh Itu Jatah Saya Tidak Jatah Saya Ternyata Sampai Tarung Juga Dengan Malaikat Misabut Nyawa Tidak 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 Bagi Manusia Tidak Bambu Petuk Tersendiri Yang Masuk Itu Udah Iblis Kelas Tinggi Semua Yang Masuk Kelas Tinggi Semuanya Berarti Panjir Ini Kelas Tinggi Juga Kalau tinggi Enggak Lumayan Lumayan Gimana Maksudnya Ini Lumayan Tinggi Lumayan Kalau Untuk Menghancurkan Manusia Sudah Sadis Sekali Ternyata Pemirsa Tapi Alhamdulillah Panjir Ini Agak Ramah Saya Tahu Di mana Tempat Ini Saya Tahu Saya Bisa Menempatkan Mana Tempat Yang Saya Bisa Menghajar Bersama Tidak Saya Bisa Menempatkan Saya Bukan Iblis Yang Goblok Saya Tahu Tempat Ini Berarti Anda Juga Ada Waktunya Menggunakan Kekuatan Anda Di Tempat Yang Mana Orang Dari Tasbih Yang Kamu Pakai Saya Malaikannya Sudah Tahu Dari Malaikat Siapa Kok Saya Berani Macem Macem Disini Ya Percuma Saja Tinggal Gini Saya Hilang Yang Ngapain Orang Jatah Saya Masih Lama Terus Ini Ada yang Saya Tentangkan Lagi Mbah Itu Kan Tadi Dampak Bagi Manusia Yang Sudah Mempunyai Bambu Potok Tadi Ya Terus Yang Saya Tanyakan Tadikan Ada Bilang Bambu Potok Itu Bisa Memberi Kekayaan Ya Terus Yang Saya Tanya Apakah Bambu Potok Sudah Termasuk Dari Pesugihan Apatidak Kalau Iya Apatidak Mau Dijelaskan Kalau Pesugihan Belum Oh Tapi Sedikit Kebawah Dari Pesugihan Sedikit Kebawah Berarti Kalau Boleh Saya Sebutkan Tingkat 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 Tinggi Oh Mau Usah Apa Kamu Kalau Mau Punya Bambu Petok Itu Ya Enggak Usah Menunggu Bulan Bulan Berhari Hari Aja Modal Kamu Sudah Berlipat Lipat Untungnya Ternyata Seperti Itu Kalau Saya Sendiri Kan Memang Tidak Punya Saya Yang Punya Ini Mbak Tanya Bisa Melihat Tahu Saya Kalau Saya Misalnya Menjual Jajanan Menggunakan Air Ini Itu Gimana Apakah Bisa Secepat Bambu Petok Tadi Atau Tidak Ya Tergantung Tergantung Bagaimana Bisa Cepat Bisa Lambat Sesuai Dengan Perilaku Manusia Yang Dibantu Ibaratnya Gini Ya Manusia Gak Pernah Beribadah Gak Pernah Sholat Sering Maksiat Ujuk Kesini Beli air Itu Apa Tasbih Itu Berniat Dengan Napsunya Pengen Kaya Pengen Dagangannya Laris Mikir Aja Orang Kelakuan Kamu Aja Kedukun Sholat Aja Gak Pernah Minta Minta Langsung Cepat Malaik Gak Bisa Bekerja Goblok Sudah Mbak Saya Emosi Mbak Saya Ketawa Mbak Gak 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 Bapak Ambil Ngofi Dulu Mbak Saya Disuruh Ngegas Sama Itu Ternyata Seperti itu Komirsa Yang disebutkan Dari Mbak Aku Sendiri Kalau Anda Punya Usaha Menggunakan Air Zamzam Kalau Memang Belum Berdampak Besat Memang Semuanya Proses Seperti Itu Jelas Orang Saya Kesini Aja Ya Dikasih Tau Memori Memori Disini Kamu Nanya Saya Seperti Itu Kan Saya Dikasih Memori Oh Orang Yang Datang Disini Seperti Itu Ya Kan Saya Jelaskan Sekali Ya Biar Kami Repot Menjelaskan Diberikan Memori Oleh Yang Disini Ya Sering Datang Kesinipun Bagus Ini Memang Ngetahui Pemirsa Orang Orang Yang Sering Goblok Sekali Itu Orang Orang Mintanya Instan Minta Instan Kepada Saya Masuk Ke Ruangan Saya Gue Minta Pesugian Itu Gampang Itu Ada Promosi Juga Ternyata Siapa Tau Kan Ada Yang Mau Bisa Membuka Gerbang Itu Kan Lebih Gampang Gak Usah Kesini Lama Lama Satu Hari Kaya Kamu Langsung Ya Kalau Pesugian Ya Memang Prosesnya Cepat Kilat Dasyat Hasilnya Pun Memuas Seperti Itu Pemirsa Kalau Memang Para Pemirsa Masih Mempunyai Iman Semoga Saja Tidak Terjerumus Para Pemirsa Tergoyahkan Dan Kalah Dengan Nafsunya Semoga Saja Tidak Terjadi Seperti Itu Terus Ini Mbah Ngomong Ngomong Mantap Ya Sudah Enak Mbah Kopinya Mantap Tadi Sudah Menjelaskan Dari Mulai Bambu Petuk Terus Efek Kegunaan Tanya Terus Dan Lain Lain Terus Ini Yang Saya Mau Tanyakan Mbah Kalau Untuk Sekarang Bambu Petuk Di Alam Apakah Masih Ada Ada Banyak Tapi Kan Susah Banyak Tapi Susah Untuk Mencarinya Dan Untuk Yang Di Alam Sendiri Apakah Sudah Dikuasai Gulangan Panjeningan Semua Ya Sudah Semua Sudah Dipastikan Setiap Pembentukan Alam Untuk Bambu Itu Yang Asli Golongan Kambia Langsung Masuk Ternyata Itu Sisa Sisa Bambu Petuk Yang Ada Di Alam Yang Masih Di Alam Ternyata Sudah Dikuasui Golongan Bukan Banyak Bambu Petuk Saja Semua Pusaka Berat Yang Masih Golp Yang Belum Ketangkap Sama Alih Spiritual Itu Golongan Saya Semua Yang Sudah Masuk Ke Itu Bisa Bisa Nyatanya Seperti Itu Banyak Itu Nanti Seperti Ini Misal Alih Spiritual Bergedok Putih Mendapatkan Barang Pusaka Seperti Akik Maupun Keris Kan Dia Bisa Mengatas Namakan Perantara Ini Dari Keris Wali Ini Dari Keris Syah Ini Dari Syah Ini Kan Gampang Untuk Kami Misik Misiki Jaringan Saya Lebih Upgrade Seperti Itu Ya Lemuannya Lebih Tinggi Terus Terus Mengikuti Kami Seperti Itu Ya Seling Ngejar Antara Golongan Kebaikan Dan Golongan Yang Mengajak Keburukan Kalau Bisa Berjelas Ternyata Seperti Itu Terus Ini Mbah Ini Ada Tawaran Agak Menarik Mbah Anda Kan Sudah Lama Bekerja Di Tadi Anda Sebutkan Di Kerajaan Keib Besugihan Dan Sekarang Anda Bekerja Di Bambu Petro Itu Sendiri Ya Kan Ya Terus Ini Ada Tawaran Sedikit Menarik Anda Tadi Bilang Tau Beliau Sang Yang Nur Sahin Ini Tau Tau Terus Siapa Ya Penguasa Dari Segala Alam God Itu Yang Malaikat Itu Dari Beliau Semua Sudah Lama Tau Sudah Tau Saya Sejak Kecil Saya Sudah Tau Sudah Diajarkan Lelulur Panjeningan Dulu Terus Ini Apakah Anda Mau Ada Tawaran Mengikuti Beliau Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Tidak Jalur Oh Iya Oh Iya Kan Anda Tadi Sudah Di Pesugian Suga Ya Orang Manusianya Aja Yang Mengamalkan Pesugian Seandainya Nanti Ada Murid Beliau Yang Mengislamkan Tidak Bakalan Bisa Itu Ya Memang Apalagi Saya Mengasih Keilmuan Dan Kekayaan Itu Ya Pasti Lebih Tidak Bisa Lagi Ya Tugas Saya Emang Dineraka Terus Ini Memang Tugas Pajaringan Apa Masih Lama Masih Sekitar Satu Tahunan Oh Masih Sekitar Satu Tahunan Bisa Bisa Dipercepat Lagi Kalau Kehendak Allah Untuk Percepat Saya Saya Nganut Saja Tapi Tugas Saya Tertera Masih Satu Tahun Oh Iya Terus Misalnya Saya Meminta Izin Dengan Izin Beliau Mempercepat Tugas Anda Itu Bagaimana Mbak Tugas 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 Tidak Tidak Apa Karena Memang Semuanya Sudah Kehendak Allah Dan Juga Semua Sudah Dijinan Oleh Allah Saya Mau Cerita Cerita Apa Mbak Ya Sebulan Yang Lalu Dari Efek Bambu Petok Itu Tersendiri Kan Saya Bisa Mengakibatkan Pembunuhan Orang Di Sekitar Sana Jawa Tengah Juga Oh Bisa Disebutkan Tempat Kalau Tidak Dari Orang Ini Mengembung Gebu Mempunyai Bambu Petok Sampai Rela-rela Menjual Tanah Menjual Rumah Dari Orang Tuanya Dari Situlah Bisikan Bisikan Saya Semakin Kencang Di Tubuhnya Semua Harus Saya Ambil Pasukan Saya Masukin Ke Tubuh Ini Untuk Mau Enggak Mau Harus Menjual Warisan Rumah Ini Dan Orang Tuanya Kan Saya Masukin Supaya Tidak Mau Dari Situlah Saya Bisik Untuk Membunuh Orang Tua Ini Dan Akhirnya Terjadilah Pembunuhan Iya Dari Situ Saya Bisa Mendapatkan Nyawa Sangking Menggebu Nafsu Manusia Mendapatkan Bambu Petok Itu Dengan Harga Fantastis Seperti Itu Dan Harga Fantastis Itu Tadi Anda Yang Membisiki Golongan Manusia Yang Sudah Mempunyai Untuk Memang Mempunyai Nilai Pasar Seperti Itu Yang Desebutkan Tadi Ya Alhamdulillah Mbah Kita Sudah Dijinkan Komunikasi Agak Panjang Agak Lebar Membahas Yang Berbagai Macam Yang Bambu Petok Yang Tadi Yang Kamu Desebutkan Semuanya Seperti Itu Kalau Sekarang Panjirin Tak Percepat Itu Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Coba Aja Ya Sudah Saya Meminta Izin Ini Pemirsa Mbah Aku Sendiri Ini Tidak Bisa Ikut Menjadi Pasukan Beliau Ya Misawa Kita Percepat Bismillahirrahmanirrahim Saya Minta Percepat Ikan Sebannya Hadir Bisa Satu bulan lagi Sudah Perpendek Gara-gara Kamu Ya Ternyata Memang Anda Sudah Mempunyai Perjanjian Yang Konkret Ya Saya Disuruh Bukar Dulu Mengambil Jata-jata Saya Disana Bukar-bukar Dari Situ Situlah Ya Tidak Dibongkar Sekarang Kenapa Ya Saya Bukarnya Berbeda Dengan Hal Ini Memang Bukarnya Saya Disana Perang Disana Berarti Anda Nanti Terjun Disana Juga Melawan Golongan Dari Pasukan Beliau Sudah Setempelnya Nih Otomatis Kalau Saya Tidak Mau Langsung Redak Saya Tapi Saya Dikasih Waktu Satu Bulan Ini Buat Menyesikkan Itu Ya Tidak Apa-apa Kalau Berbong Manjenengan Ya Tau Resikonya Otomatis Undang-Undang Di Alam Gaib Itu Berlaku Bagi Berlaku Sekali Seperti Itu Ya Kalau Berbong Resikonya Tau Yang Anda Alami Pun Akan Anda Rasakan Sendiri Seperti Itu Ya Sudah Kalau Begitu Karena Memang Waktu Ada Masih Satu Bulan Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Kita Sudah Berbicara Panjang Leper Dari Mulai Sisi Gaib Yang Anda Sebutkan Tadi Tunggu Kalau Jeningan Mau Lanjut Bertugas Lagi Terima Kasih Jam Manya Selamat Malam Malam Sehat Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita Sudah Memediumisasi Dan Menghasilkan Sebuah Percakapan Agak Panjang Lebar Tadi Dan Bahasanya Agak Melebar Memang Ya Karena Goib Yang Masuk Pun Mempunyai Spesial Spesial Yang Khusus Seperti Itu Yang Disebutkan Tadi Ya Semoga Saja Para Pemirsa Yang Menonton Ya Bisa Mengambil Sedikit Pelajaran Bagi Golongan Manusia Sehingga Tidak Terjerumus Terjerumus Ke hal-hal Yang Negatif Kurang lebihnya Seperti itu Kalau dari saya Dan memang Adanya Semua Kejadian Itu Mutlak Memang Kehendak Allah Dan juga Ijin Allah Subhanahu Seperti itu Jadi Kita Pun Tidak Bisa Menghakimi Seperti Halnya Ini Itu Tidak Bisa Semuanya Sudah Dirancang Oleh Allah Sendiri Ya Kurang Lebihnya Dari Saya Seperti Itu Saja Apabila Ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Kata Tutur Kata Dari Kami Yang Disini Semua Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Apabila Ada Kebenaran Itu Hanya Mutlak Milik Allah Subhanahu Tala Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Rahayu Rahayu Rahayu